Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke kita langsung saja tapi sebelumnya seperti biasa ya tetap Dior Dior on research gunakan uang anda sebijak-bijak mungkin ya kalau bisa uang dingin dan selalu cari berita pembanding Oke kita langsung saja ya untuk saya ambil dari coin market cat ya disini Untuk di fear and greed nya ya naik di 56 orang agak mulai berani ya teman-teman Tapi dam lagi bitcoin ya padahal sudah jebol 30 ribuan ya 30.200 kalau saya gak salah per tadi pagi ya kalau gak salah tadi pagi ya Dan yang lain pada mengikuti teman-teman ya ada berita juga yang kurang mengenakan dari siba dari bitcoin ya Terutama bitcoin ada ya wells terbangun lagi ya dan ancang-ancang mau keluar Makanya yang lain ini langsung duluin ya kira-kira seperti itu untuk teknisnya ya Untuk disibah ini pun ada berita 900% ada yang keluar untuk di satu wells teman-teman ya Tidak di semua ya tidak di semua holder ya Untuk keterium harga seperti biasa USDT ya XRP teman-teman ya kenaikan 0,42 dolar per hari ini ya Ini masih penurunan teman-teman dibanding 0,77 di 2 hari kemarin ya teman-teman Tapi jangan salah dulu ya karena harga itu tetap volatile harga itu tetap fluktuatif ya Jangan pernah kita mengambil time frame 1 hari ya untuk long term ya Selalu kita ambil patokan itu di time frame bulanan ya ataupun ya mingguan ya Kalau kita ambil time frame mingguan ya sorry bulanan ini XRP posisi naik teman-teman ya Posisi naik boleh kita cek dulu Kita coba ambil time frame bulanan ya per month ya Ya per month dia posisi naik ya Jadi di bulan ini kalau ada yang beli di bulan kemarin ini 1 month ya teman-teman ya 1 bulan Kalau ada yang ambil 1 bulan yang kemarin itu posisinya disini ya 0,5 sekarang dia sudah di 0,7 bahkan ATH nya di 0,84 ya Kira-kira seperti itu Oke kita langsung ke beritanya sekali lagi Dior karena ini berita masalah kenaikan XRP ya Diangkat dari YouToday ya sejarah harga XRP mengirimkan peringatan untuk prospek masa depan Seperti apa isinya ya Roller coaster masa lalu XRP meramalkan aksi harga di masa depan setelah memutuskan kasus SEC versus Ripple Saya mau ingatkan sekali lagi ya harus ada long term di XRP ya harus ada teman-teman Setelah menunjukkan kenaikan momentum 73,1% lebih dari seminggu yang lalu harga XRP Menutup candle hari itu di dekat 0,82 ya persona token dan bergerak lebih jauh ke distribusi untuk beberapa dan akumulasi untuk yang lain ya Ada yang beli ya di waktu itu Pasti nyangkut tapi kalau untuk long term ya saya nggak berpikir nyangkut ya Contohnya kalau ada yang ambil di 0,8 sekarang tuh di harga 0,7 ya Memang posisi nyangkut ya kalau kita ambil time frame saat ini ya Atau kita cuma ambil time frame satu minggu ini ya atau satu bulan ini ya Wah ini lagi turun ya kalau kamu melihat time frame-nya bulanan ya memang ini lagi turun teman-teman ya Coba nanti kalau kalian ambil time frame ATH-nya ya Kita let's say satu tahun kan kalian mau hold ya Lain cerita kalau kalian nggak hold ya ini pasti nyangkut kalau kalian pakai uang panas Kalau pakai uang dingin ya saya rasa ya di posisi ini biasa saja kan fluktuatif Nanti juga naik ya kan Kan ada yang mengatakan waduh alah naik apalagi banyak-banyak haters ya sama fooder-fooder tuh Kalau ada coin dan project naik tuh bahasa mereka ya cuma satu Ya alah nanti juga turun ya kita juga harus bisa ngomong nanti juga naik ya kan Oke tahun 2018 merupakan periode yang menantang bagi pasar kripto yang ditendai siklus biris bitcoin ya Cryptocurrency terkemuka mencapai titik tertinggi sepanjang masa atau ATH-nya terbesar ya teman-teman Di 20.000 dolar pada awal tahun hanya untuk jatuh ke zona 6.500 pada bulan September itu di 2018 teman-teman Demikian pula XRP ya yang jatuh sekitar 90% dari puncaknya Kemudian pada bulan September 2018 ya sebuah pompa senilai 180% terjadi dan inilah harga yang menunjukkan Pertumbuhan 3 digit bitcoin mendapatkan sebagian dari hal positif itu menunjukkan 8% ya Jadi kurang lebih siklusnya sama jadi kita tunggu saja untuk bitcoin dan XRP teman-teman ya kurang lebih siklusnya sama Jadi ya masuk-masuk lah ya teman-teman karena XRP sekarang pun di peringkat 4 ya kalau saya gak salah ya Untuk di XRP bentar ya XRP kalau gak salah memang peringkat 4 ya peringkat 4 dia berhasil menggeser BNB rata-rata 10 besar ya 10 besar untuk di coin market cap tetap follow ya bitcoin kira-kira seperti itu Nah dan disini untuk teknikal ini mereka ambil kesejajaran sejarah atau ya hampir kurang lebih menyamakan lah ya kira-kira seperti itu Sulit untuk tidak memperhatikan sejumlah kesamaan ya antara dulu pada musim uur 2018 dan sekarang Hampir 5 tahun kemudian dengan mengingat hal itu kita dapat beralih ke sejarah harga XRP dan mempertimbangkan Apa yang dapat kita harapkan ya selanjutnya di tahun 2023 Dan disini saat itu ya setelah menunjakan menggelar itu menggelegar itu ya Harga XRP mengalami koreksi Memperhintingkan kembali 23% selama 4 hari berikutnya Kemudian dari akhir September ya hingga hari pertama Oktober gelombang pertumbuhan kembali terjadi Itu tidak terlalu sibuk ya tetapi sebagian hasilnya harga XRP naik lebih dari 40% Jadi tetap siklus yang mereka pakai disini teman-teman bisa percaya bisa enggak ya untuk disiklus tapi rata-rata terjadi ya Contoh kalau kita lihat siklus bitcoin per 4 tahun ya selalu terjadi kenaikan walaupun setelah itu didump Orang mungkin bertanya kenapa habis naik itu didump ya Ya orang kan tetap pakai konteks jual beli ya ketika sudah naik sudah untung ya pasti orang jualan Itu kenapa saya sangat melarang kalian Kalau seandainya sudah naik terus kalian mau nonton aja enggak take profit itu salah ya tetap take profit tapi jangan 100% ya Kalau kita lihat ya untuk DXRP ini ya saya buka dulu candlenya ya Kalau kita cek untuk per all ya saya ambil yang semuanya teman-teman ya Ini sebenarnya di posisi bawah ya untuk disini dia berada di harga bentar ya Di sekitar 6 dolar ya sorry 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 Price nya itu di 2 dolaran ya di tahun 2018 Nah yang dibilang siklus tadi setelah dump teman-teman ya dia setelah naik sorry setelah naik disini dia dump ya Dan selanjutnya teman-teman ya kalau kita lihat untuk di tahun berikutnya ya ini di tahun 2021 Dia sempat naik juga ya di sekitar 1,5 dolar ya Tapi kalau dibanding dengan hari awal tuh disini ya dengan harga awal disini ya 0,00 ya Jadi kalau di posisi saat ini pun saya rasa ini masih rendah ya Masih rendah karena kita hitung inflasi lah teman-teman ya Value fiat uang fiat itu teman-teman selalu menurun per tahun ya Saya kasih contoh ya harga gula dulu itu 1 kilo beras lah ya harga beras dulu 1 kilo mungkin 100 rupiah ya Kalau sekarang ya sudah hampir 13 ribu ya 1 kilo Padahal sama aja 1 kilo dari dulu sampai sekarang Cuma mata uang yang berkurang sehingga butuh spend lebih banyak untuk mendapatkan 1 kilo beras ya Kira-kira seperti itu untuk contoh di XRP ini Jadi untuk daya beli ke depan pun akan bagus ya Akan lebih ya orang mungkin beli Orang beli XRP mungkin dulu dengan uang kecil ya sudah bahagia Tapi nanti 2-3 tahun ke depan beli XRP harga 5 juta harga 10 juta terasa kecil ya Kira-kira seperti itu Jadi tetap optimis untuk XRP ke depannya ya Itu untuk saya terserah kalian Kalian mau optimis atau enggak ya Intinya saya optimis untuk jangka panjang XRP Semoga ini bermanfaat Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya